Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua, dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sobat dengan channel. Iya di ET. Di kesempatan kali ini, ini di penghujung tahun 2022. Ini kita akan close. Akan kuras ya. Akan kuras ini ya kurum-kurum kita semua. Kemudian nanti kita akan isi air baru. Jadi ini rata-rata kemungkinan nanti akan saya kuras sekitar 80-90%. Biar lebih press lagi ya di tahun 2023. Oke, ikuti cara saya mengkurang. Sebetulnya sudah banyak sih ya konten ini. Cuman ya berhubung ini akhir tahun ya. Kita kurasnya, kita ambil gambar lagi gitu ya. Oke, cuman aja videonya. Pertama-tama kita siapkan alatnya dulu ya. Ada selang. Kemudian Ini ada pemberat ya. Yang kita akan masukkan nanti di air, di aquarium ya. Supaya dia tidak terapung selangnya. Supaya dia jenggelam gitu ya. Oke, sekarang ini kita, ujungnya ini akan kita bawa ke kamar mandi untuk pembuangan. Nanti ujung satunya lagi masukkan di aquarium, dikasih pemberat. Situ pemberat. Oke. Saya masukkan dulu ini satu selangnya di kamar mandi, oke. Oke, satunya ini kita kasih pemberat dulu. Ikatkan di pemberat. Oke, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita tindih dengan, ya tutup apa ya. Ya, saya kasih garam dua di sini untuk pemberatnya. Supaya dia tidak lari-lari. Oke. Oke, sekarang kita Sekarang kita matikan dulu. Kita matikan dulu pompanya, sob. Pompanya dimatikan dulu. Pemalasnya, water heaternya dimatikan juga dulu. Oke. Lebih safety, baru kita bersihkan. Kita ambil dulu. Ini wadah, ya. Untuk tempat filter. Begini. Ini ada pemberat nih, sob. Supaya tidak lari-lari selangnya. Lalu kita, nanti filter yang ada di sini, ini kita akan cuci. Kita akan bersihkan, kita bawa ke kamar mandi, ya. Yang ini, ya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu, sob. Siapkan. Saya pakai japat nih. Ini saya pakai japat nih, ya. Nah, ini. Ini saya pakai japat nih, ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Oke, baru kita kuras. Kita bersihkan maksudnya. Bersihkan setiap sisinya, sob ya. Bersihkan setiap sisinya. Supaya bersih, supaya fresh. Di tahun 2023, dia menyebut tahun baru. Ikan semakin fresh nanti. Semakin sehat, ya. Panjang umur juga, amin. Siapkan semuanya, sob ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, kita kuras semua. Dibersihkan semua, sob. Setiap sisinya dibersihkan, ya. Pastikan semuanya bersih. Supaya ikan tambah betah, tambah senang. Bukan 23, ya. Buang air, ya. Di kamar mandi sana. Ada kan ada selang satu yang saya masukkan di sana, ya. Nah, itu nanti kita tuangkan air sampai pool. Dipegang. Tuangkan air sampai pool. Baru kita lepaskan. Jadi nanti dia akan terhisap air dari akwarium. Ya. Saya kesana dulu. Jadi semuanya nanti kotoran-kotoran ini terhisap keluar. Terima kasih. Nah, sudah seperempat, ya. Yang air yang terbuang, terhisap. Ini kita sisakan sekitar 20%-an, ya. Paling banyak, sob, ya. Paling banyak itu 90% kita kuras, ya. Paling banyak 90%. Jadi sisakan 10%. Nah, itu maksudnya adalah supaya nanti begitu kita tambahkan air baru, dan nanti tambahkan air, misalnya kita kuras 90%, ya. Jadi tersisa 10%. Nah, nanti sobat-sobat tidak boleh langsung masukkan air baru itu 90% juga. Nanti ikan akan terkejut, ikan akan kaget, ikan adaptasinya nanti akan panik dia, dan akhirnya membuat ikan pingsan, atau yang lebih patah lagi dia akan mati. Maka, untuk proses pemasukan air baru ini kita bertahap, sob, ya. Jangan sampai 90%, tetapi kita masukkan dulu 45%, itu paling banyak. Kemudian nanti baru ditambah 45%, atau 40%, nanti baru ditambah 60%, atau ditambah 50%, gitu, ya. Tidak boleh langsung sekaligus 90% yang membuat ikan susah beradaptasi dengan air baru, yang, ya, dia tidak terbiasa, ya, karena adaptasi ikan itu, ya, perlu bertahap, ya, perlu berproses, ya, tidak boleh langsung. Nah, jadi nanti setelah ini airnya terhisap 90%, nah, nanti akan saya masukkan air barunya sekitar 40% atau 45%, itu. Masimal 45%, baru nanti ditambahkan setelah 6 jam, 7 jam kemudian baru saya tambahkan full airnya, gitu, ya. Itu yang harus diperhatikan, sobat-sobat semua. Nah, kalau misalnya sobat-sobat semua nanti membuang air seluruhnya 100%, nah, itu ada tekniknya tertentu, ya. Jadi, kalau membuang 100%, sob, ya, air sisakan sekitar, ya, 10-20%, nah, masukkan di wadah lain. Jadi, ikan nanti dipindahkan ke wadah air yang lama tadi, ya, yang ada air lama yang kita ambil dari akuarium. Nah, kemudian begitu menambahkan air, memasukkan air baru ke sana bersama dengan ikan, nah, kita masukkan dulu air yang lama tadi, yang 10 atau 20% yang kita sisakan tadi, masukkan ke situ, ke akuarium, ikan masukkan juga, barulah tambah sekitar 20-30%, jangan sampai 40%, jangan, kaget nanti, 20-30% dulu airnya masukkan, nah, nanti baru bertahap 6 jam, 7 jam kemudian baru masukkan lagi, boleh, 3 tahap boleh, ya, sampai full airnya, gitu, nah, itu tekniknya supaya ikan kita tidak mati, ya, sobat, ya, nah, ini sudah tersisa 50%, sebentar lagi, ini sudah agak sulit dia itu, diskus, ya. Oke, sekarang ini sudah mulai 10%, sudah mulai mau ke 10%, nah, ini ikan kita, akan kita stop dulu, ya. Oke, ini sudah kita stop, mudah, tinggal tersisa 10%. Ingat, ritualnya, caranya tadi yang saya ingatkan, ya, sobat-sobat, terutama sobat-sobat pemula, jangan sampai membuat ikan kita panik dengan memasukkan air, wah, kita ini, langsung masukkan air aja, nih, misalnya, karena misalnya kita, apa, namanya kita malas, lah, misalnya, malas untuk berproses tahap-bertahap, gitu, ya, kita langsung masukkan air semuanya, masukkan air 100%, Nah, ini, akibatnya patah, ya, kalau sekuat-kuatnya ikan arwana juga, dia bisa pingsan, bahkan mati, itu sekuat-kuatnya arwana, cuma yang di antara ikan saya ini yang paling kuat untuk memasukkan air seluruhnya, air baru, nah, itu ikan cana, ya, ikan cana itu agak beda, soalnya secara adaptasinya jadi agak berbeda, ya, kemudian habitatnya juga berbeda, jadi ketahanan fisiknya juga berbeda, itu ikan cana, jadi kalau ikan cana, ini, nggak apa-apa, dia langsung masuk 100%, nggak apa-apa, air baru, ya, tapi kalau ikan-ikan lain, termasuk arwana, jangan, ya, berbahaya, ya, ini apa, ya, ini ilmunya untuk air tahun, lah, ya, air tahun termasuk air awal tahun, jadi saya nggak perlu ngambil gambar seluruhnya, ya, cukup sampai di sini, Jadi teori-teorinya tadi sudah saya share kepada sobat-sobat semua Sama sobat-sobat yang baru Agar waktu menguras tidak terjadi malapetaka buat ikan kita Ya sobat ya Saya kira nanti tidak perlu mengambil gambar lah ini Karena itu tadi ya Ini sudah saya kuras 90% Nanti saya bersihkan filternya Ini filternya Kemudian nanti setelah filternya sudah cuci, sudah bersih Kemudian saya masukkan air itu bertahap Yaitu dengan masukkan air baru 45% dulu Kemudian 6 jam, 7 jam kemudian baru saya pullkan aman Dan jangan lupa tambahkan garam ikan Tambahkan apa kalau mau metalin blue Tapi yang terutama tambahkan garam ikan Supaya adaptasinya lebih safety Baik sobat-sobat Saya kira demikian Kuras-kuras akhir tahun Memasuki tahun baru Saya pamit undur Dari sobat-sobat semua Mudah-mudahan kita di tahun baru nanti kita berjumpa lagi Dengan suasana baru Dengan ikan-ikan yang lebih baru Baik, mohon maaf Bila ada kata-kata saya yang salah Saya Ahri Walomu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih kerana menonton!